Bagaimana cara menghilangkan kantung mata yang hitam atau mata panda? Apa bisa kantung mata yang hitam dan besar dihilangkan? Apakah itu beberapa pertanyaan yang beberapa menit yang lalu sempat terlintas di pikiran Anda? Jika iya, jangan khawatir, karena pada kesempatan kali ini kami akan mengulas tips bagaimana cara menghilangkan kantung mata. Di bagian bawah mata kita biasanya timbul kantung apabila kita habis begadang, tidur larut malam, kurang istirahat, banyak pikiran, mata terlalu lelah, maupun gangguan kesehatan lain dapat menyebabkan timbulnya kantung di bawah mata kita. Kantung mata yang membesar tentu akan membuat penampilan menjadi tidak maksimal karena kita terlihat seperti orang yang kelelahan. Namun, pada artikel cara menghilangkan kantung mata ini kami akan mengulas tuntas tentang solusinya. Simak ya. Cara menghilangkan kantung mata memang gampang-gampang susah. Kenapa kami mengatakan begitu? Karena sebenarnya kita harus mengetahui dahulu apa penyebab timbulnya kantung mata di sekitar mata Anda. Apakah karena kelelahan? Kurang tidur? Kencapekan? Atau karena Anda terlalu banyak mengkonsumsi alkohol? Atau karena faktor penuaan sehingga seiring berjalannya waktu mulai muncul kantung mata di bagian bawah mata Anda. Cara menghilangkan kantung mata hitam jika masalah kantung mata yang timbul di sekitar mata Anda disebabkan oleh hal-hal umum seperti kurang istirahat atau kurang tidur. Ada cara mudah menghilangkan kantung mata yang dapat Anda coba. Cara menghilangkan kantung mata ini tergolong cara menghilangkan kantung mata secara alami. Inti dari cara ini adalah membuat kantung mata atau daerah sekitar mata terasa dingin. Dengan mendinginkan kantung mata dan daerah mata, lama-kelamaan kantung mata yang membengka akan mengecil dan hilang. Cara menghilangkan kantung mata yang dapat Anda lakukan misalnya dengan mengambil es batu, tempatkan ke dalam wadah, baik kantong kain atau kantong plastik, lalu tempelkan pada wajah untuk mengkompres kantung mata Anda. Selain menggunakan es batu atau air es, Anda juga dapat menggunakan irisan kentang maupun mentimun atau yang biasa dikenal dengan timun. Pejamkan mata Anda, lalu tutupkan irisan tadi pada mata kurang lebih 15 menit. Setelah itu lepas irisan dan buka mata Anda. Biarkan kondisi mata menjadi hangat kembali, lalu tutup menggunakan irisan lagi. Lakukan hal tersebut beberapa kali hingga kondisi kantung mata Anda membaik. Masih tentang cara menghilangkan kantung mata dengan benda dingin, Anda dapat menggunakan sendok sebagai media untuk menghilangkan kantung mata Anda. Caranya ialah dengan memasukkan sendok ke dalam freezer lemari es sekitar 15 menit. Setelah itu ambil sendok, lalu tempelkan di bawah mata tepatnya pada kantung mata Anda yang membesar. Lakukan cara ini secara berulang dan rasakan hasiatnya. Perlu Anda ketahui, kantung mata yang tebal juga bisa disebabkan karena tanpa disadari tubuh Anda terlalu banyak mengkonsumsi garam. Jika hal ini yang menyebabkan timbulnya kantung mata pada wajah Anda, cara terbaik menghilangkannya adalah dengan banyak-banyak minum air putih agar garam dalam tubuh Anda dapat cepat dikeluarkan melalui cairan baik keringat maupun air kencing. Pada umumnya, kantung mata timbul karena tubuh kita kelelahan, dan di samping itu kita juga kurang tidur. Nah jika itu adalah penyebab utama kenapa timbul kantung di bawah mata Anda, berarti Anda harus mengubah pola tidur Anda. Tidurlah 7 pukul 8 jam semalaman dan berusahalah memiliki kualitas tidur yang baik. Hindari bermain HP, smartphone, gadget, menonton TV, dan kegiatan lain yang dapat menunda Anda untuk tidur. Lakukan setiap hari dan rasakan perubahan drastis setelah seminggu. Bercerminlah dan lihat kantung mata Anda telah hilang dan wajah Anda terlihat jauh lebih segar. Nah, akan lebih baik jika Anda tidak minum terlalu banyak air sebelum pergi tidur di malam hari. Banyak riset membuktikan bahwa minum banyak air sebelum tidur memiliki pengaruh terhadap kantung mata yang membesar. Minum sebelum tidur memang perlu untuk menjaga tubuh tidak kekurangan cairan selama kita tidur, tapi sebaiknya minumlah sesuai dengan kebutuhan saja. Yang terakhir, jika penyebab timbulnya kantung mata di wajah Anda karena faktor penuaan, maka Anda harus melakukan banyak usaha ekstra jika ingin menghilangkannya. Di luar negeri, banyak orang khususnya wanita ingin menghilangkan kantung mata mereka yang membengkak karena faktor usia. Salah satu cara menghilangkan kantung mata karena penuaan, daiching, adalah melalui jalan kedokteran, misalnya dengan melakukan pembedahan atau melakukan penyinaran laser. Kedua cara tersebut banyak ditempu oleh orang-orang di luar negeri. Bagi kita warga Indonesia, hal ini tentu masih menjadi pro dan kontra sebagai upaya cara menghilangkan kantung mata tebal di bawah mata. Demikianlah tadi ulasan cara menghilangkan kantung mata. Semoga ulasan tersebut membantu dan bermanfaat bagi Anda sekalian. Bagi Anda yang ingin mengataui tips G2 menghilangkan kantung mata tebal, Anda dapat membaca ulasan lengkapnya pada artikel tips G2 menghilangkan kantung mata besar dan hitam. Terima kasih.